Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku akan bikin mochi daifuku nah ini mochi yang viral ini rasanya enak bikinnya mudah nah ini cocok banget terjadikan ide jualan juga kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya ikutin terus videonya sampai selesai nah pertama aku akan bikin untuk kulit mochinya dulu disini ada 150 gram tepung ketan 120 gram gula pasir 50 gram tepung terigu kalau gak ada kalian boleh ganti dengan tepung maizena dan seperempat sedok teh garam nah ini bahan keringnya diaduk sampai tercampur rata kalau bahan kering sudah tercampur rata masukkan 200 ml susu cair kalau kalian mau diganti dengan full air juga boleh atau mau diganti dengan santan juga boleh ini diaduk sampai tercampur rata sampai tidak ada lagi adonan yang bergerindil lalu disini aku tambahkan pewarna merah rose nah lebih enak menggunakan pasta strawberry kalau gak ada boleh menggunakan pewarna merah biasa ini diaduk sampai adonannya itu tercampur rata nah terakhir tambahkan 2 sendok makan minyak ini diaduk kembali sampai tercampur rata nah siapkan catakan olesi dengan minyak tipis-tipis lalu tuang adonannya nah disini aku udah panaskan kukusan ini kukusannya udah panas nah ini dikukus selama 25 menit menggunakan api sedang nah ini aku kasih kain supaya airnya itu gak netes nah ini mesinnya udah mateng kita angkat dari kukusan nah untuk isiannya disini aku pakai strawberry nah ini strawberry nya akan aku potong dulu menjadi dua bagian nah jadi ini aku isinya itu enggak utuh ya jadi aku pakai strawberry yang utuh dibelah menjadi dua kalau kalian pengen strawberry nya itu yang utuh juga boleh nah dipotong menjadi dua bagian seperti ini nah untuk toppingnya atau untuk bagian atasnya ini untuk tangkanya itu aku enggak buang nah ini sama aku potong menjadi dua bagian seperti ini nah kalau yang gede aku potong menjadi tiga bagian nah setelah macinya hangat nah ini aku ada tepung maizena yang telah aku sangrai kalau gak ada boleh menggunakan tepung ketan atau tepung tapioca nah ini alasnya aku taburi dulu dengan tepung maizena lalu kita tuang macinya lalu dibaluri dengan tepung maizena seperti ini nah ini kita uleni sampai tercampur rata nah setelah aku uleni tercampur rata seperti ini lalu aku akan bagi adonannya itu menjadi 15 bagian masing-masing beratnya itu 33 gram nah ini udah aku bagi menjadi 15 bagian untuk kisiannya disini ada selai coklat nah pertama ambil satu buah kulit mochi lalu ini kita pipihkan seperti ini lalu kita kasih selai coklat di tengahnya lalu kasih strawberry lalu kasih lagi selai coklat lalu ini ditutup rapat dengan cara dicubit-cubit seperti ini ini hati-hati bocor nah seperti ini lalu dibulatkan lalu ini kita gulingkan ke dalam tepung maizena yang telah disangrai nah seperti ini lalu simpan di atas paper cup dan mikas seperti ini ini lakukan semuanya sampai selesai jadi ambil kulit mochi lalu kasih selai coklat kasih strawberry lalu kasih lagi selai coklatnya dan ditutup rapat lalu gulingkan ke dalam tepung maizena lalu simpan di atas mikas seperti ini nah ini terakhir kita kasih untuk atasnya itu pakai selai strawberry atau mau menggunakan whipped cream juga boleh nah ini tinggal kita letakkan aja strawberry yang telah tadi kita potong nah seperti ini nah jadi disini ini strawberry nya itu ada yang setengah ada yang seperempat nah ini dia mochi daifuku nya udah jadi ini bikinnya mudah rasanya pun enak banget nah nanti akan aku tulis harga bahannya dan harga jualnya di description box nah ini bisa kalian lihat mochi nya itu empuk lembut kenyal nah ini pas dimakan itu manis asem pokoknya segar banget kalian wajib cobain untuk resep ini nah semoga kalian suka sama video ini jangan lupa like dan subscribe subscribe bye 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 bye